Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma s.w.t Alhamdulillah 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 Tidak ada ibadah salat Ada yang namanya Rukun-rukun salat Yaitu bagian-bagian terpenting yang berupa gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan daripada sholat Menurut para ulama, jumlah rukun-rukun sholat ini ada 18 Yang berdiri dari 3 bagian Rukun Qolbi, Rukun Fikri, dan Rukun Qoli Rukun Qolbi adalah rukun sholat yang dikerjakan oleh hati Yaitu berniat dalam hati ketika kita memulai sholat dengan takbiratul ikhram Kemudian Rukun Fikri adalah rukun yang berupa perbuatan Seperti rukuk, sujud, duduk kahian Dan sedangkan yang terakhir Rukun Qolbi Yaitu rukun sholat yang berupa bacaan Nah pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada rukun Qolbi Yang merupakan bacaan-bacaan wajib pada ibadah sholat kita Bacaan-bacaan sholat yang rukunnya wajib ini Ada 5 Yang pertama, yang pertama takbiratul ikhram Yang ini takbir yang pertama kali kita baca ketika kita memulai sholat Setelah kita biasanya kita membaca usali Setelah itu kita bertakbir, takbiratul ikhram Selentak dengan takbiratul ikhram kita berniat dalam hati Nah takbir yang pertama ini adalah disebut dengan takbiratul ikhram Disebut demikian karena dengan takbiratul ikhram Kita diharapkan untuk melakukan perbuatan apapun Selain gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat Ini hukumnya wajib Dengan data lain takbiratul ikhram ini merupakan Amalan atau bagian yang paling penting di dalam ibadah sholat kita Rasulullah s.a.w. berkata-kata Selanjutnya Kunci ibadah sholat adalah pesuci Artinya sholat tidak akan sah Kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu Dengan beruntuk Kemudian Dan yang mengharapkannya adalah takbir Jadi takbiratul ikhram tadi Mengharapkan disini waktu itu kita diharapkan untuk melakukan perbuatan apapun Selain gerakan-gerakan atau bacaan yang ada di dalam sholat Kemudian Dan yang mengharapkannya adalah salam Artinya setelah kita selesai Menyelesaikan sebuah bagian dari sholat Atau kita boleh diperbolehkan lagi melakukan perbuatan selain bacaan atau gerakan sholat Selain takbiratul ikhram Ada juga takbir iltikolat Takbir yang ketika kita pindah Misalnya pindah dari berdiri ke hukuk Dari hukuk ke itidal Dari itidal ke sudut Sudut ke duduk Ini namanya takbir iltikolat Dan ini hanya merobokkan sunnah Jadi karenanya Takbir iltikolat Tidak termasuk bacaan wajib Yang wajib adalah takbir iltikolat Yang takbir pertama Ketika kita memboleh sholat Kemudian yang kedua Yang merobokkan bacaan wajib Di dalam iltikolat sholat adalah Membaca surah al-fatihah Lah sholatah liman mandam Di fatihah terkitab Demikai ke Rasulullah Tidak dianggap Sholat orang yang tidak membaca Surah al-fatihah Yang tidak membaca Fatihah terkitab Jadi surah al-fatihah Jadi membaca surah al-fatihah Merupakan bacaan wajib Di dalam membaca sholat Ini 7 ayat Bismillahirrahmanirrahim Sampai wal-wal-li Kalau kita menjadi imam Kita baca dengan majar Dengan surah yang jelas Tapi kalau kita menjadi makmum Atau surah sendirian Kita membaca dengan pelan Tentu dengan bacaannya Tetap memperhatikan Segi tajwid Segi kebenaran bacaannya Sebagai contoh Saya akan membaca Surah al-fatihah Dengan Pacaan yang mudah-mudahan Dan termasuk Pacaan yang benar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'amin Surah al-fatihah Surah al-latihina an'am ca'alayhim Ghoril ma'ubu bi'alayhim Amin Amin ini tidak termasuk Amin tidak termasuk Saya dari surat al-fatihah Tapi sering dibaca Saya sudah membaca surat al-fatihah Karena memang Disunahkan Tapi dalam sholat Tidak termasuk bacaan yang wajib Jadi yang wajib Mula bismillahirrahmanirrahim Sampai walauah Dan ini harus dibaca dengan benar Kemudian Bacaan wajib Selanjutnya Yang wajib kita baca Mengerjakan Baca sholat adalah Membaca Tahiyyatul Ahlir Ada banyak macam Pada kali ada banyak Keteranganan Tahiyyatul Ahlir Bacaan-tahiyyatul Ahlir Yang ini yang itu Tapi yang Yang saya sampaikan Di sini adalah Bacaan tahiyyat akhir Yang biasa Dibaca Dalam kultur Inwan Orang-orang itu Yang berdasarkan pada hadis Lewat imam muslim Berhasil dari Ibn Abbas Sebagai mana Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas Ibn Abbas Bercerita Terima kasih Bacaan dengan betul Jadi saya ulang Dengan memperhatikan Sebagai panjang pendeknya Dan juga memperhatikan Sebagai Tidaknya At-tahiyyatul Mubarak Tahiyyatul Ahlir Hanya sampai pada Dua kalimat sahadat Kemudian yang keempat Bacaan wajib Di dalam ibadah Salah kita adalah Membaca salawat Setelah membaca Tahiyyatul Ahlir Jadi bacaan Yaitu bacaan Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Yang seperti saja Jadi Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Ini yang bacaan wajib Di dalam Bacaan surah kita Ada pun menambahkan Wa'ala'al Sayyidina Muhammad Merupakan Kesunahan Dan tidak wajib Jadi biasanya Kita setelah membaca Setelah membaca Tahiyyatul Akhir Yang At-tahiyyat tadi Dan disambung Dengan baca salawat Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Biasanya Kalau pada tahiyyatul Akhir Kita disambungkan Dengan Salli'ala Sayyidina Muhammad Yaitu Salawat Ibrahim Ini pun merupakan Bacaan sunnah Dan tidak termasuk Bacaan wajib Kemudian yang kelima Bacaan wajib Yang wajib Kita baca Ketika kita Mengambahkan Salat adalah Mengucapkan Salam yang pertama Jadi setelah kita Menyelesaikan Membaca Membaca Bacaan Tahiyyatul Akhir Kemudian Salawat Kemudian Salawat Ibu Hukumnya wajib Berbeda dengan Salam yang kedua Yang menolih Ke sebelah diri Hukumnya Hanya sunnah saja Demikianlah Dua Bacaan Yang wajib Kita baca Ketika kita Mengerjakan Atau menolakkan Ibadah Salat kita Demikian Semoga bermanfaat Semoga Menambahkan Wawasan Untuk kita semua Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih